Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa menggelar seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SIPENMARU gelombang pertama tahun 2021 di kampus setempat. Ujian dilaksanakan melalui sejumlah tahapan berlangsung dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Hari pertama seleksi penerimaan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Warma Dewa berlangsung tes potensi akademik untuk mengukur kecerdasan intelektual calon mahasiswa Jumat 9 April 2021. Tes psikologi ini dilaksanakan sekaligus untuk melihat proses berpikir para calon peserta didik. Sementara pada Sabtu 10 April 2021 dilaksanakan tes dasar komputer atau komputer best test. Calon mahasiswa yang dinyatakan telah lulus passing grade selanjutnya akan kembali menjalani tes wawancara dan tes kesehatan pada 20 April mendatang. Seluruh tahapan seleksi ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan calon mahasiswa baru tidak terpapar COVID-19 dan FKIK tidak menjadi kluster penularan COVID-19. Dan kami dari awal berdekat bahwa kampus kami tidak menjadi kluster COVID-19. Nah dengan demikian kita harapkan bahwa tes kesehatan kami tidak akan menjadi hambatan untuk mereka. Jadi gelombang pertama sertanya yang datang itu kemarin 248, setakat yang mendaftar itu sudah 290. Antusiasme untuk melanjutkan studi di FKIK Universitas Warmadewa cukup tinggi, terlihat dari naiknya jumlah pendaftar dibandingkan tahun lalu. Untuk gelombang pertama tahun ini, pendaftar telah mencapai 300 orang meningkat 11,7 persen. Hal ini sejalan dengan komitmen FKIK Universitas Warmadewa untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas seperti sarana-prasarana dan infrastruktur termasuk kurikulum dan SDM guna mendukung proses belajar mengajak. Memang komitmen kita di Universitas Warmadewa ini, kita tidak boleh berpaling dari era reformasi di mana kemajuan ilmu dan teknologi informasi itu luar biasa pesat. Kita harus berusaha mengikuti sebanyak bukit. Sekuat tenaga kita, meskipun investasinya memang besar. Sekarang ini, kampus kita ini di-equip dengan 500 MB internet. Dan bahkan sebentar lagi kita mau naikkan menjadi seribu. Seribu sehingga benar-benar kualitas pelayanan, baik akademik, momen-mumen akademik, bisa kita jamin kecepatan dan ketepatan. Namun proses pembelajaran dan dukungan infrastruktur di era COVID ini harus kita tingkatkan. Karena dulunya kita bisa offline, sekarang kebanyakan kita lakukan melalui daring. Dan penggunaan media daring dalam proses transformasi perkuliahan, ini juga membutuhkan dukungan sarana-prasarana yang tidak kecil ya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk gelombang kedua akan dilaksanakan pada Juni mendatang. FKIK Universitas Suarmadewa sebagai satu-satunya lembaga pendidikan kedokteran swasta di Bali, untuk tahun ini hanya akan menerima tak kurang dari 150 mahasiswa sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Dikti. Dari Din Pasar, Agus Sugiana, AINews, melaporkan.